Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID pada video kali ini, saya ingin melakukan pembuktian di video yang selanjutnya ya yaitu video cara menghapus pesan whatsapp untuk semua orang dimana pesannya itu sudah lumayan lama, sehingga tidak bisa dihapus nah, saya sudah membuatkan tutorialnya dan berhasil menurut saya tetapi tidak sedikit juga yang berkomentar bahwa itu hanya terhapus di si pengirim saja si penerima tidak ikut terhapus, begitu dia bilang nah, saya pun sudah balas ya bahwa si pengirim maupun si penerima itu ikut terhapus karena kita kan sudah menghapusnya ya dengan tutorial yang saya buatkan itu nah, si penerima itu juga ikut terhapus pesannya tetapi, si yang berkomentar itu tetap ngeyel coba buktikan seperti itu padahal saya sudah, tutorial itu sebenarnya saya buat dengan 2 HP sebenarnya tapi saya tidak tampilkan nah, sekarang saya akan buktikan ya ini untuk teman-teman yang masih memerlukan pembuktian apakah si penerima itu ikut terhapus pesannya atau tidak ya, simak terus videonya nah, sekarang saya akan membuktikannya dengan memakai 2 HP secara langsung dimana HP yang saya pakai record ini adalah HP yang utama dan HP penerimanya itu saya akan tampilkan disini ya saya akan dikutkan kameranya ini adalah HP saya yang lainnya oke sekarang saya akan mengirim ke HP yang tadi ya menggunakan HP utama oke nah, ini adalah WA-nya ya ini saya sudah masuk di WA nah, dimana kontak DAGREXX2 ini adalah kontak saya tapi di HP yang tadi ya nah, saya akan tes dulu dengan mengechatnya ya untuk membuktikan bahwa yang ini adalah akun saya WA saya yang lain saya akan coba cek cek ping oke nah, sudah masuk ya saya akan nah, disini saya sudah berhasil masuk pesannya teman-teman ya nah, cek ping ya jadi ini adalah kontak saya yang di HP yang lain nah, sekarang saya akan membuktikannya apakah cek yang lama cek pesan yang lama itu bisa terhapus di penerima atau tidak pertama ini kan cek yang baru saja ya tentu saja bisa dihapus untuk semua orang oke sudah bisa sedangkan ini yang di atasnya ini adalah yang sudah lama ya, yang sudah lewat beberapa jam sehingga tidak bisa dihapus untuk semua orang saya akan coba ya klik hapus nah, disini tidak ada pilihan hapus untuk semua orang sekarang saya akan menggunakan tutorial yang di video sebelumnya yang katanya si penerima tidak ikut terhapus pesannya oke nah sesuai dengan tutorial tersebut yang pertama langkah pertama matikan dulu data selulernya setelah itu kita ubah tanggalnya sebelum cek tersebut dikirim karena cek itu dikirim tanggal ini ya pada tanggal sekarang tanggal 2 5 September saya akan ubah tanggalnya menjadi satu hari sebelumnya saya pengaturan tambahan tanggal dan waktu saya ubah nah pertama kita matikan dulu ya waktu yang diberikan jaringan ini dimatikan setelah itu klik atur waktunya kita ubah menjadi satu hari sebelumnya oke sudah ya September 24 sudah sekarang sudah menjadi tanggal 24 oke sekarang kita close dulu semuanya sekarang kita buka lagi cat WA nya yang tadi ya ini yang tadi kan pakai ini cat yang diatasnya ini tidak bisa dihapus ya sekarang kita coba nah sudah bisa dihapus untuk semua orang sudah ada pilihannya oke sudah sekarang kita coba cek ya di hp si penerima apakah cat tersebut masih ada atau tidak oke sekarang saya buka dulu WA nya teman-teman teman-teman nah yang cat pakai 2 hp ini kan masih ada kenapa masih ada karena tadi kita belum mengaktifkan data seluler nya teman-teman kita coba aktifkan ya teman-teman ya sekarang kita hidupkan data seluler nya kita kembalikan data seluler nya dihidupkan kita buka lagi whatsapp nya masih tetap terhapus ya sekarang kita coba ke penerima sekarang sudah dihidupkan data seluler nya apakah berubah atau tidak nah cat pakai 2 hp itu sudah ikut terhapus tadi kan masih ada teman-teman ya jadi disini adalah masalahnya bagi teman-teman yang bilang cat di si penerima itu masih tetap ada tidak terhapus ya karena teman-teman belum aktifkan data seluler nya sehingga masih ada dia tetapi kalau teman-teman sudah aktifkan data seluler nya itu akan langsung otomatis secara otomatis terhapus saya akan coba lagi ya untuk memutihkannya agar teman-teman lebih jelas ya disini ada cat ya untuk semua orang oke saya akan coba hapus cat yang itu untuk semua orang pertama saya matikan dulu data seluler nya sama seperti tadi lalu saya ubah tanggal nya pengaturan tambahan tanggal dan waktu lalu klik atur waktu nah ini sudah 24 ya sudah tadi oke masih belum berubah tanggal nya ya oke sekarang saya akan coba lagi hapus pesan yang untuk semua orang ini saya hapus ya semua orang saya hapus semua orang nah cat cat WA nya ini saya hapus juga biar teman-teman paham ya dan juga percaya cara menghapusnya ini saya hapus lagi sudah sudah banyak yang saya hapus ya sekarang saya ini belum aktif ya data seluler nya ini belum aktif saya akan cek buktikan pasti belum terhapus karena kita belum mengaktifkan data seluler nya teman-teman oke saya buka dulu nah saya buka PA nya teman-teman nah ini belum terhapus untuk semua orang cat WA cara menghapus itu belum terhapus ya karena apa saya belum mengaktifkan data seluler nya sekarang saya akan coba mengaktifkannya dulu aktifkan data seluler sudah sekarang saya akan kembali ke WA nya WA si penerima hanya nah disini sudah terhapus teman-teman disini tadi ada chat WA ya terus cara menghapus itu sudah terhapus semuanya oke jadi saya sudah membuktikan bahwa jika menggunakan tutorial ini baik kita sebagai pengirim kita sudah menghapusnya dan si penerima juga ikut terhapus dengan dengan syarat kita masih punya data seluler ya artinya kita paket kita kuota kita itu masih ada jika teman-teman kuotanya sudah habis ya tidak bisa karena ini perlu pakai data oke ya jadi cukup sampai disini dulu tutorial atau pembuktian dari video saya sebelumnya bagi teman-teman yang masih belum percaya atau memerlukan pembuktian nah teman-teman bisa tonton video ini oke semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jika teman-teman merasa terbantu dengan video yang saya buat teman-teman bisa bantu klik tombol subscribe di channel saya dan untuk loncengnya teman-teman tidak usah ya tidak usah di klik loncengnya agar teman-teman tidak terganggu dengan notifikasinya oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah